Saudara Palang Merah Indonesia menggelar operasi katarak di Kabupaten Membramo Tengah, Papua Pegunungan. Operasi ini untuk menekan angka kebutuhan pada masyarakat di Papua. Kabupaten Membramo Tengah yang kelak di Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu kabupaten dengan angka katarak tertinggi di wilayah Papua Pegunungan. Dari data yang dimiliki, penderita katarak tersebar merata di lima distrik dan 59 kampung di Kabupaten itu. PMI, Palang Merah Internasional, dan Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura menggelar operasi katarak secara gratis. Selain itu, ratusan kacamata gratis juga dibagikan kepada masyarakat di distrik Kobakma, Membramo Tengah. Melakukan operasi katarak ini saat ini memang Indonesia Timur yang kami beri perhatian karena PMI pada dasarnya adalah membantu pemerintah dan ini adalah bentuk tanggung jawab PMI sebagai membantu pelengkap pemerintah untuk memberi pelayanan pada penduduk-penduduk di Indonesia Timur. Petugas harus menempuh perjalanan panjang dari Jayapura menggunakan pesawat dan menempuh perjalanan darat dari Wamena selama 4 jam untuk mencapai Kobakma, Ibu Kota Membramo Tengah. Pelayanan kesehatan mata yang dipusatkan di RSUD Lukas NMB Membramo Tengah itu diikuti ratusan warga dari delapan kampung. Warga mengantre untuk mendapat pelayanan mata secara gratis. Setelah operasi ini sudah bisa lihat pagi ini? Sudah bisa ya? Jumlah warga yang mengalami katarak cukup tinggi dan tersebar merata di lima distrik Kabupaten Membramo Tengah sehingga operasi ini sangat membantu menekan angka kebutaan di Membramo Tengah. Ini pada umumnya secara keseluruhan mengalami kesakitan katarak ini seluruh yang dialami oleh masyarakat. Maka itu kami Palangmara Indonesia punya tanggung jawab untuk melihat keluhan masyarakat di Kabupaten Membramo Tengah tentang operasi mata katarak bagi masyarakat umum. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam menilai bangsa dan negara publik Indonesia. Indonesia Timur menjadi fokus Palang Merah Indonesia karena jumlah kebutaan di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tengah Timur terus meningkat setiap tahun. Diharapkan operasi ini akan menurunkan jumlah kebutaan di Indonesia Timur. Vindirak Meni, Kompas TV, Jayapura, Papua Kompas TV, Jayapura, Maluku, dan Nusa Tengah Timur.